Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa. Mantan Ketua Komisi 7 DPR RI, Sutan Patugana, memutuskan untuk mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sutan terjerat kasus dugaan penerimaan gratifikasi dalam penetapan APBN Perubahan Kementerian SDM di Komisi 7 DPR RI. Mantan Ketua Komisi 7 DPR RI, Sutan Patugana, akan mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapannya sebagai tersangka oleh KPK. Sutan terjerat kasus dugaan penerimaan gratifikasi dalam penetapan APBN Perubahan Kementerian SDM di Komisi 7 DPR RI. Sutan menunjuk Razman Arief Nasution sebagai kuasa hukumnya. Razman merupakan kuasa hukum Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang telah lebih dahulu mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rencananya pra-peradilan akan diajukan Senin 2 Maret ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pertama saya dipanggil KPK sebagai saksi untuk menerima THR atau Tunjangan Hari Raya yang dikaitkan dengan proyek SKT Amigas tahun 2013. Saya sudah pantas karena saya tidak mengerti hal itu pada waktu persidangan sodara rubi-rubi hantinya. Sejumlah tersangka korupsi mengambil langkah pengajuan pra-peradilan setelah putusan Hakim Sarpin Rizaldi yang mengabulkan permohonan Budi Gunawan. Sebelumnya, mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali juga mengajukan gugatan pra-peradilan atas status tersangka korupsi penyelenggaraan ibadah haji yang ditetapkan KPK kepadanya. Lalu, Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron yang terjerat kasus dugaan suap jual beli gas alam juga berencana melakukan upaya hukum serupa. Tim Liputan, Berita 1.